Saya Roby Bagindo, selamat datang di MacIndos TV, web TV pengguna MacIndonesia. Pada webisode kali ini kita akan membahas seputar dashboard. Dashboard adalah tempat dimana kita dapat mengoperasikan widget. Selanjutnya widget sendiri adalah sebuah aplikasi kecil yang memiliki fungsi-fungsi spesifik. Cek tanggal, melihat film-film terbaru yang ada di bioskop, dan berbagai fungsi spesifik lainnya. Nah bagaimana cara untuk menggunakannya langsung saja kita saksikan webisode kali ini. Untuk menjalankan dashboard, klik icon dashboard pada dock. Lalu untuk menambahkan widget, klik tombol plus pada sudut kiri bawah. Selanjutnya akan muncul widget bar. Klik sekali pada widget yang ingin anda jalankan, atau anda dapat mendrag and drop widget dari widget bar ke dashboard. Untuk mengatur posisi dari tiap-tiap widget, cukup klik dan drag widget ke posisi yang anda inginkan. Lalu untuk menutup sebuah widget, klik tombol X pada sudut kiri atas widget. Tombol X hanya akan muncul jika widget bar terbuka. Untuk menambah widget, cukup klik manage widget, lalu klik more widgets atau kunjungi situs di bawah ini. Anda juga dapat melakukan pengaturan atau melihat informasi pada sebuah widget. Cukup gerakan kursor anda di atas sebuah widget, kemudian klik pada icon I. Setelah selesai, klik kembali tombol I atau Done untuk menyelesaikan pengaturan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat web clip dan menghapus widget. Untuk membuat web clip, jalankan Safari dan buka halaman web yang ingin anda jadikan widget. Kemudian klik open in dashboard di menu bar Safari. Kemudian ubahlah kotak sesuai dengan keinginan anda dan klik add di sudut kanan atas. Web clip akan terbuka di dashboard anda, dan kecepatan terbuka web clip tergantung pada kecepatan koneksi internet anda. Untuk menghapus widget, klik tombol plus, lalu klik widget. Klik tombol minus untuk menghapus, lalu klik OK untuk membuangnya ke trash. Untuk membuka dashboard dengan cepat, tekan F12 atau F4 sesuai dengan Mac anda. Sekian untuk MacIndosTV kali ini, apabila anda memiliki pertanyaan seputar Mac, kirimkan pertanyaan tersebut ke MacStripIndosTV at BagindoStripKPS.com Sampai jumpa pada webisode berikutnya. Sampai jumpa pada webisode berikutnya.